Bismillahirrahmanirrahim Kita akan membahas tentang rumus matematika dasar disini rumus matematika dasar adalah seperti tambah kemudian perkalian minus dan pembagian yang pertama kita akan bikin variable dulu misalnya ini adalah variable A itu memuat satu nilai angka 5 kemudian variable B memuat angka 10 selanjutnya kita buat variable C dimana variable C ini merupakan nilai rumus matematika dasar penjumlahan jadi A ditambah B nah untuk rumus C sama dengan A ditambah B ini merupakan suatu variable yang bertipe float kalau kita jumlahkan kita bikin print maka print C seperti ini ya kemudian kita run hasilnya 15 15 sekarang kita rubah dari penjumlahan menjadi perkalian seperti ini kita run 5 x 10 50 kemudian pengurangan kita run lagi minus 5 kalau ini kita rubah pembagian slash kita run hasilnya 0.5 nah sekarang bagaimana agar input angkanya itu di input oleh user kita akan sembunyikan terlebih dahulu dengan masih tanda bugger seperti ini di depan variable A selanjutnya kita akan membuat variable baru yang inputannya dari user A sama dengan di depannya kita kasih input kemudian kita masukkan string misalnya masukkan angka pertama seperti ini selanjutnya B sama input masukkan angka kedua kemudian untuk C sama dengan A ditambah B kita bikin print ya print print printannya mana langsung ke C seperti ini ya maka ketika kita run kita masukkan kita masukkan angka pertama sebagai misal angka 3 kemudian angka kedua 6 seharusnya disini kan A ditambah B sama dengan 3 ditambah 6 hasilnya setelah di enter akan muncul 9 tapi kenapa disini angkanya 3 dan 6 hal ini dikarenakan untuk pada input A ini merupakan variable bertipe string yang B juga sama ini merupakan variable yang bertipe string juga maka disini untuk variable C yang terdiri dari A ditambah B outputnya akan menjadi string juga nah bagaimana solusinya maka kita akan merubah variable C ini untuk outputnya menjadi integer caranya tambahkan disini untuk integer dalam kurung A seperti ini untuk B juga sama seperti ini ya kemudian kalau kita run maka hasilnya masukkan angka pertama sebagai misal tadi tiga kemudian yang kedua adalah enam hasilnya sembilan selanjutnya di dalam print ini saya menginginkan sebelum angka sembilan itu akan muncul hasilnya sembilan maka pada perintah print kita tambahkan disini string 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 kita ketik hasilnya adalah kemudian ketik seperti ini kemudian tambahkan plus yang c ini karena di depannya ini adalah string maka yang c yang tadinya sudah integer kita ubah menjadi string juga dengan menambahkan str nah seperti ini kemudian tambah satu kali kurung tutup kita run angka pertama 3 enter angka kedua 6 hasilnya adalah 9 9 nya mepet kita berikan spasi setelah adalah sebelum tanda petik seperti ini kita run lagi angka 3 angka 6 exact demikian yang sedikit ini semoga dapat memberi manfaat terima kasih